Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik. Di belakang saya ada teman sedang membongkar kotoran sapi, kotoran hewan yang sudah lama tapi sudah bercampur dengan yang baru. Ini nanti akan kita gunakan sebagai media untuk menanam sayuran dan ditambah dengan sekam. Nanti kita akan juga cari sampah daun kering dari pekarangan dan kalau ada nanti jerami yang sudah membusuk di sawah. Kita akan kumpulkan jadi satu, kita aduk kemudian kita gunakan untuk media tanam. Karena ada beberapa bagian nanti yang masih baru mungkin penanamannya seminggu atau dua minggu ke depan. Kotoran hewan yang disebut dengan kohe yang digunakan sebagai media adalah dari hewan sapi, kambing, kerbau atau kuda biasanya. Hewan yang memakan rumput. Jadi kotoran hewan ini sebenarnya sama saja fungsinya dengan rumput. Kalau kita lihat bentuk kotoran hewan ini sudah menyerupai tanah memadat dan berat. Padahal ini asalnya adalah dari rumput. Makanya ada banyak teman-teman kita yang kebetulan tinggal di perkotaan, sulit sekali untuk mendapatkan kotoran hewan. Nah solusinya bagaimana supaya bisa memiliki kompos untuk berkebun secara organik, gampang saja. Kita bisa lihat, kita bisa bandingkan. Ini adalah kotoran hewan, ini yang lama dan sebelah sana itu yang bercampur dengan yang baru, di atas baru yang di bawah lama, sedang dipongkar. Ini sama saja sebenarnya, sama saja dengan rumput. Rumput dan daun-daun kering. Kenapa bisa begitu? Karena hewannya, sapinya, sapinya, itu makanannya adalah rumput. Ini rumputnya. Dan bercampur dengan jerami yang sudah kering juga. Itu artinya kotorannya, itu sama saja dengan rumput, dengan rumput plus jerami. Nah, sama halnya dengan prinsip kompos, prinsip pembuatan kompos adalah green dan brown. 50% green, hijau, 50% brown, coklat. Ini greennya rumput. Kemudian brownnya ada jerami. Jerami padi yang sudah kering. Nah, kedua bahan green dan brown ini kemudian diproses di dalam perut sapi. Bedanya, kalau kita buat kompos manual sendiri, prosesnya kita lakukan sendiri. Kemudian, kepadatan material itu tidak sepadat dibanding dengan kompos yang diproses di dalam perut sapi. Kalau kompos yang diproses di dalam perut sapi itu, keluarnya itu sudah memadat. Jadi, kalau rumput dua karung, kemudian ditambah jerami satu gulung itu paling keluar jadi satu ember lebih sedikit. Menyusutnya banyak sekali, karena prosesnya memang proses alami di dalam perut sapi. Jadi, penyusutannya itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat cepat prosesnya di dalam perut sapi itu. Diproses di dalam rumen sapi. Beda dengan ketika kita buat manual, itu prosesnya sangat lama. Mungkin bisa membutuhkan waktu, bisa tiga bulan untuk menyusutkan bahan. Misalnya, dua karung rumput dan satu ikat jerami itu supaya memadat menjadi kompos itu prosesnya mungkin sampai tiga bulanan. Karena proses alami dan nanti juga bentuknya masih tidak hancur seperti hancur ketika diproses di dalam perut sapi. Bagi teman-teman yang tidak memiliki kotoran hewan, tidak usah berkecil hati, kita bisa tetap mendapatkan kompos yang kualitasnya sama dengan kotoran hewan. Yaitu dengan cara mengambil rumput-rumput segar ketika kita membersihkan pekarangan, rumput-rumput segarnya diambil. Kemudian ketika kita membersihkan, ada pepohonan di sekitar rumah, daun-daun yang masih hijau, semak-semak, itu bisa diambil semua. Kemudian ditambah dengan sampah pekarangan yang sudah kering, daun-daun kering. Kalau di pekarangan itu kan banyak sekali daun-daun yang sudah kering, yang jatuh. Itu tinggal dikumpulkan, disapu, apalagi kalau musim kemarau sangat-sangat banyak. Dikumpulkan perbandingannya setengah-setengah, 50 persen-50 persen. Antara yang hijau, jadi rumput, daun-daun yang masih hijau, pucuk-pucuk pohon yang dipangkas misalnya, ditambah dengan sampah daun kering, diproses menjadi kompos, nanti kualitas komposnya sama dengan kotoran hewan. Nah ini, cuma yang membedakan waktu saja. Kotoran hewan ini walaupun diproses di dalam perut cuma satu malam, tapi ya belum bisa langsung digunakan. Harus kita proses fermentasi ulang, tapi tidak membutuhkan waktu lama, karena memang bentuknya sudah hancur. Bentuknya sudah hancur. Apalagi kalau kotoran hewannya ini sudah lama di kandang, itu tinggal kita ambil, kita tambahkan bahan-bahan lain agar tidak memadat ya, karena ini kalau kotoran hewan itu sifatnya memadat. Makanya bisa ditambahkan dengan sekam, atau jerami, atau daun-daun kering, supaya gembur. Nanti digunakan sebagai media tanam itu bagus. Nah ini kotoran hewan ini sudah mentumpuk selama satu tahun. Yang di bawah sudah menghitam seperti tanah, tapi yang di atas tetap masih warnanya masih warna khas, kotoran sapi. Karena memang cuma ditumpuk, dan tumpukannya itu memadat, tidak ada rongga udara di dalam, sehingga proses fermentasinya tidak berjalan. Tapi ada sebagian yang sudah menghitam, karena mungkin ada kena pembakaran ya, biasanya ada sisa jerami dibakar ya om? Ya makanya sudah bercampur lah, ada abu juga. Nah ini nanti akan kita gunakan sebagai media, tapi ya diproses dulu, mungkin dua mingguan lah baru bisa ditanami. Semakin lama bahan ini, kotoran hewan ini akan semakin susah didapatkan. Karena memang peternak itu semakin hari, semakin sedikit yang mau peternak. Makanya mungkin ke depan ini akan menjadi barang yang mahal. Ketika kesadaran petani itu tentang organik sudah meningkat, maka ini kotoran hewan menjadi barang yang sangat mahal. Apalagi nanti harga pupuk anorganik dari pabrikan itu mungkin harganya akan semakin naik, subsidi dicabut, nah tidak ada pilihan lain, petani harus mau, harus rela untuk mencari atau menggunakan ini, kotoran hewan atau kotoran ternak yang keberadaannya semakin sedikit. Demikian tadi persamaan antara kotoran hewan dengan rumput. Sama ketika kita gunakan sebagai pupuk organik. Jadi bagi teman-teman, kembali lagi, kalau memang kesulitan mendapatkan kotoran hewan, tidak usah berkecil hati, kita cari saja potongan-potongan rumput. Ketika ada orang membersihkan rumput di pinggir-pinggir jalan, silahkan diambil saja rumputnya. Dan itu sudah bercampur ya, kan di alam rumput itu sebenarnya masih juga ada yang hijau, dan sudah ada yang rumput yang tua yang mati, kepotong bersama, jadi kandungan di sana sudah ada green dan brown, tidak perlu khawatir. Jadi potongan rumput itu bukan murni hijau semua, tetap di dalamnya sudah ada brown. Jadi ketika potongan rumput dipakai, maka di situ sudah ada dua unsur yang sudah memenuhi syarat. Boleh saja ditambah bahan-bahan lain lah, seperti tadi sampah daun kering, kemudian potongan-potongan tanaman-tanaman, pucuk-pucuk tanaman ketika mangkas. Biasanya di kota juga ada pemangkasan pucuk tanaman ya, tanaman hias itu dipangkas supaya rapi. Nah itu digumpulkan saja, tidak apa-apa. Kemudian bisa digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kompos yang kualitasnya sama dengan kompos kotoran hewan. Jadi sekali lagi tinggal dipakai saja. Pokoknya alam ini sudah menjidikan semuanya, asal kita mau, maka kita akan mendapatkan kompos. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga ada manfaatnya.